pejabat dilantik pakai Al-Quran sumpah, pengadilan yang biadab dia gak ngerti yang burden of proof ya beban pembuktian itu dia harus paham, jadi beban pembuktian itu ada di jaksa penonton umum membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Nur dan Bambang Tridol berita bohong jadi dia tidak wajib bawa apa-apa yang wajib bawa apa-apa adalah ke JPU kalau dia mengatakan apa yang dikatakan gak benar, ya dia bawa aslinya, kan begitu maka vonis itu menjadi dipermaklumi oleh publik sebagai vonis politik terhadap kasus Gus Nur jadi sekali lagi, penegasan bahwa kasus ini kasus politik, pesanan politik, itu tetap kami ulang ulang-ulang kami sampaikan, dan mudah-mudahan di judek vaksin tingkat gerai di pengadilan tinggi Semarang, mampu mengembalikan kasus ini menjadi kasus hukum sesuai dengan norma hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada sehingga kita punya alasan untuk mempercayai pengadilan bahwa masih ada keadilan di negeri ini begitu Pak, terima kasih sebenarnya sekali lagi kasus ini gampang mudah, gak perlu berbelit-belit kalau memang ijasa aslinya dihadirkan ini muter-muter ke sana kemari padahal yang pro kasus ini pun sebenarnya juga paham nuansanya nuansa politik jadi ngeri-ngeri sedap oke, bro ya jadi sobat daerah sekalian ini kan sudah jelas ya kalau kita bolak-balik bolak-balik ya tetap itu aja jadi dua hal ya kok bisa Gus Nur dan Bambang Tri itu disamakan kualifikasinya satu produsen satu cuma ibaratnya apa mediator mubahala ya untuk membuktikan bahwa produksinya asli ya kemudian yang kedua dalam proses persidangan tidak pernah bisa dihadirkan ijasa asli sebagai pembanding untuk membuktikan bahwa dakwaan atau tuntutan itu benar ya bahwa dia telah menyebarkan berita bohong gitu ya oke dan sekarang luar biasa berita bohong ini dituntut 10 tahun maksimal diponis 6 tahun itu lebih tinggi dibandingkan koruptor ya koruptor saja enggak begitu ya oke luar biasa nah oke dan itu tidak ada penangguhan penahanan tidak ada ya dari awal langsung ditahan di penjara ya beda sama yang kasus-kasus yang lainnya bahkan dalam konteks KM50 ditahan sehari pun tidak ada tidak oke bro kita bacakan komentar Sobat RH ya baik baik seperti biasanya perudan kondra ya maklumin aja lah yang namanya manusia kan oke ngatain saya juga boleh juga mumpung ada teman untuk dikatain kan ada biasanya saya kesendirian dikatain orang kan tapi yang perlu lebih banyak jadi jangan sedih juga kita bravo bung aka ya aka 47 ya ini ya aka 47 bilang aja 47 mungkin nomor rumah kayak 47 jadi bisa ada kasih simbol aka 47 gitu itu apa senapan senapan serbu kalesnikov yang bikin apa gak salah dari dari Rusia ganti presiden semua akan diungkit kembali semua kalau tidak rakyat pasti akan malu di dunia oke nanti kita bahas saja secara umum kalau mau ada di underlining underlining ya salam buat Gus Nur semoga diberikan kesehatan waalaikumsalam minta nambah jadi 10 tahun ya wah ini ini biasanya langit biru ya walaupun langit biru tetapi tidak memberikan hal yang selalu ngece tapi saya bacakan biar adil kan kemudian Boy John tampang pengacara mencerminkan hatinya mohon maaf luar biasa ini ini kita harus pahami ya beliau ini pengacara dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat pengacara dari rakyat bukan pengacara yang sudah mulai sudah bisa bersolek dan berdandan kemudian salam buat Mas Ahmad Hosinuddin Bung saya subscriber dari Solo biasa Boy John goreng terus Bung Erha apa yang mau digoreng kita tidak goreng-goreng kita cari satu saja ijazah aslinya kan gitu ya kemudian ada yang membela Bung Erhar Bung Hosinuddin Arfanurddin pokoknya yang yang bodhisemi kita gak usah bacakan ya nah ini pejabat dilantik pakai Al-Quran sumpah pengadilan yang biadab kita gak bisa mengatakan ya untung mengatakan biadabnya pakai P ya jadi gak salah dia bikin ketawa saya Gus Nur bikin ketawa saya Gus Nur dihukum 6 tahun regime ya ya kita juga ketawa tapi kan ketawanya kita kan ketawa yang tidak punya konsekuensi yang menjalani yang nyesek kan gitu sampai dia bilang katanya dia gak bisa ya gak bisa marah lagi jadi itu getir sebenarnya dia getir ya kemudian ijazah palsu tanda penjahat ya siapapun yang menggunakan ijazah palsu kan tidak nunjuk orang bebaskan Gus Nur biasa mau pemilu saling menjatuhkan merasa paling benar RH saling menjatuhkan yang kita persoalkan ini orang yang tidak ikut pemilu lagi ya sebenarnya ulama terdahulu juga kalau di jalan yang benar yang menjalankan Amr Marub Nahimungkar pasti pernah dipenjarakan ya orang yang membela kebenaran pasti pernah dipenjarakan tetapi masa kita harus masuk penjara harus masuk penjara semua ya kan kita kan kita gak belajar dari sejarah dong berarti yang dibandingkan apa orang penudung gak bawa bukti ijazah ini ini bodoh ini langit biru jadi kalau saya kalau misalnya gini ada orang yang mengkritik saya saya dengan santanya bilang ini bodoh nih orang biasanya disemangat komen lagi ini bodoh ini kan dia gak ngerti yang burden of proof ya beban pembuktian itu dia harus paham jadi beban pembuktian itu ada di jaksa penuntun umum membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Nur dan Bambang Tiri adalah berita bohong jadi dia tidak wajib bawa apa-apa yang wajib bawa apa-apa adalah JPU kalau dia mengatakan apa yang dikatakan gak benar ya dia bawa aslinya kan begitu dia bilang wah padahal lucu juga dia bilang masa Bambang Tiri harus bawa ijazah palsunya juga lu dari mana dapet ijazah palsunya justru nanti perolehannya gak benar dianggap nyolong ini aneh ini orang oke oke tidak katanya gini yang dibandingkan apa obong penuduh gak bawa bukti ijazah dia gak jelas konsep yang menuduh itu siapa yang menuduh itu adalah jaksa penuntun umum sekali lagi ya kalau Bambang Tiri membuat karya buku daripada kejaksaan jadi kami hitam kenapa gak jujur aja kalau pilih orang daripada bilang kita adil demokratis tapi perilakunya kek negara otoriter oke Jokowi wajib hukum bikin malu seluruh dunia wajib hukum gak ngerti maksudnya ya karena dia gak ditambah di soalnya wajib hukum so hebat mencari-cari kesalahan gak bisa buktikan di hukum nyahok loh ini perlu ya tas rifi ini biar gak paham ini banyak orang gak paham dengan beban pembuktian itu seolah-olah yang harus membuktikan adalah Bambang Tiri masa dia membuktikan kalau dia bohong hakim jasa gak malu ya sama masyarakat yang gak berpendidikan semuanya di atas segala dikatakan menarik sesuatu tentang keutamaan ini berlaku juga iwannya keutamaan disebut juga sebagai atas kesalahan itulah betapa kejamnya gak ngerti ini masih bahasanya dalam hal sederhana ijasa juga dalam hal sederhana ijasa juga bisa meluasiakan apa maksudnya kemudian apa lagi nih ya barakallah pengacara Gus Nur tuh biar penjahat negara ini dikuasai negara ini apalagi kebanyakan tokoh Indonesia tahu kalau negara ini udah bobrok seperti ini kenapa rezim ini masih buat bank oke saya kira yang paling relevan adalah soal tadi burden of proof beban pembuktian agar masyarakat ini paham sesungguhnya yang harus membuktikan siapa coba dielaborasi ya ini kan ada dua kasus yang memang terjadi pertama kasus perdata dimana Bambang Tri berkedudukan sebagai pengugat di pengadilan di Jakarta Pusat ya kedua kasus pidana dimana Bambang Tri dan Gus Nur dijadikan terdakwa nah pada kasus pertama memang beban pembuktian ada pada pengugat Bambang Tri Mulyono yang saat itu mengugat presiden berjasa palsu dia harus menyiapkan bukti namun dalam perjalanan dia ditangkap baris krim kemudian gugatan dicabut dan sekarang beralih beban pembuktian yang tadinya ada pada Bambang Tri dalam kasus perdata dimana posisi Bambang Tri sebagai pengugat sekarang Bambang Tri dan Gus Nur itu posisinya menjadi terdakwa dimana menjadi penuntutnya atau pendakwanya adalah jaksa nah dalam kaedah hukum itu berlaku kaedah siapa yang mendakwa dia harus membuktikan bahkan kemarin ada ahli agama namanya Ki Heji Misbal Munir itu juga menggunakan kaedah yang sama dalam agama Islam gitu jadi beban pembuktian dalam Islam juga sama ada pada yang menuduh yang mendakwa karena saat itu saya pertanyakan saat ini yang mendakwa adalah jaksa dalam kasus kabar pohon siapa yang harus membuktikan ya mau tidak mau dia harus jawab jaksa karena tidak mungkin berubah kaedah itu nah baru kalau orang yang ingkar itu ada beban sumpah gitu nah hari ini kasusnya adalah kasus pidana jadi beban pembuktian itu ada pada jaksa nah apa kewajiban dari terdakwa itu ingkar dan membuktikan kalau ingkarnya itu benar nah keingkaran tentang ijazah Jokowi asli itu sudah dibuktikan dengan buku yang dibuat oleh Bambang Trimulyono nah tinggal kebenaran ijazah asli ini belum dibuktikan oleh jaksa dengan menghadirkan ijazah aslinya tetapi hakim sudah memfonis bahwa bukti keingkaran yang dimiliki Bambang Tri berupa ijazah pasu itu dianggap sebuah kebohongan padahal ijazah aslinya belum itu konstruksinya sederhana seperti itu ya sama dari sekalian ya paham ya ini ada dua kasus kasus perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu Bambang Tri menggugat Jokowi nah karena Bambang Tri menggugat Jokowi Bambang Tri yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu tapi gugatan itu sudah dicabut selesai ya karena dicabut jadi kita gak jelas mana yang benar mana yang salah pada peristiwa kedua bukan lagi perdata tapi pidana giliran negara melalui jaksa penuntut umum yang menuduh yang mendakwa dan kemudian memfonis bahwa Bambang Tri sudah menyebarkan berita bohong nah atas itu harusnya JPU membuktikan kalau memang apa yang ditulis apa yang di statementkan oleh Bambang Tri dan Gus Nur itu sebagai fasilitator sebuahnya Gus Nur itu adalah berita bohong nah untuk tahu itu berita betul bohong atau enggak ya hadirkan di jasa aslinya kan begitu sederhana kan kita kita tahu bohong dan tidak ya harus paham yang tidak bohongnya ya paling gampang sambul lah nah itu sempurna itu berita bohong dia tahu yang aslinya dia bunuh dia tahu tapi ditabarkan nah itu betul berita bohong karena yang aslinya keungkap kalau ini yang aslinya gak pernah diungkap bagaimana tahu bahwa itu berita bohong dan lagian pula kalau aslinya terungkap ya belum tentu berita bohong bisa jadi dia melakukan karya yang tidak lengkap sumbernya kan begitu kan yang namanya sumber ilmiah kan bisa saja dibantah bukan dikriminalkan harusnya bro kalau kita muter-muter memang ya begitu-begitu silahkan bro Hosi Nudin closing statement tapi mungkin underline hal-hal yang perlu digaris bawahi biar penonton kita juga lebih clear lebih jelas dan kemudian perjuangan untuk membebaskan Gus Nur kan harusnya kan seperti kata Gus Nur jangan kan dituntut 10 tahun 10 hari aja udah gak sehari pun gak layak katanya silahkan baik pertama pada sobat RH sekalian saya sampaikan bahwa kami dari tim hukum telah melakukan upaya untuk banding dengan telah menandatangi akta pernyataan banding sesaat setelah pembacaan fonis ya ini tanggal 18 April 2023 yang lalu selanjutnya hari Jumat ke depan kami akan menyerahkan memori banding kepada pengadilan tinggi Semarang melalui pengadilan negeri Surakarta ada dua poin utama materi muatan banding yang kami ajukan yang pertama berkaitan dengan ada dua peristiwa pidana yang berbeda yakni ijazah palsu dan mubahala tetapi difonis dengan pasal yang sama sama-sama dengan pasal mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 1996 dan diberi sanksi yang sama 6 tahun penjara padahal Gus Nur tidak pernah membuat buku tentang ijazah palsu Gus Nur hanya melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri untuk verifikasi kebenaran buku yang dibuat oleh Bambang Tri jadi itu yang pertama yang kedua soal fakta persidangan tentang mekanisme pembuktian yang menurut hemat kami hakim belum menuhi kepentuan mendapatkan keyakinan dari dua alat bukti yang sah karena alat bukti utama sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan ahli juga harus dihadirkan ijazah aslinya sementara ijazah asli itu sampai pembacaan fonis itu tidak pernah ada di persidangan mungkin saja di luar persidangan ada atau tidak kami tidak tahu yang jelas fakta persidangan itu tidak ada padahal hakim hanya mengadili berasakan fakta persidangan kalau fakta persidangan ijazah aslinya tidak ada kabar benarnya tidak ada tentu kabar bohongnya juga tidak bisa dibuktikan yang ketiga kami ingin tegaskan bahwa sejak awal kan kasusnya Gusuri itu kasus mubahalah tapi kenapa ditarik menjadi bagian dari kasus ijazah dan diberi pasal yang sama sanksi yang sama ini yang menurut saya juga mudah-mudahan nanti judek faksi tingkat kedua atau hakim yang mengadili fakta peristiwa pidana di tingkat pengadilan tinggi itu mampu membaca fakta persidangan ini dan tentu memberikan pertimbangan yang berbeda dan paling tidak memberikan sanksi yang berbeda bahkan bisa membebaskan Gus Nur karena memang fakta yang ada di persidangan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi 6 tahun dengan pasal 14 arti 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang terakhir tentu saja saya memohon doa kepada seluruh sobat RH sekalian agar kami diberikan kemudahan untuk membela Gus Nur Gus Nur juga diberikan kesabaran karena memang ini ujian yang berat sekali dan kami paham problem utama ini bukan masalah peristiwa hukumnya tapi ini masalah sengketa antara dua subjek hukum yang jauh berbeda satu rakyat biasa yang kedua ini menghadapi kepala negara andaikan ya ini ijasahnya Pak Ogah yang dipersoalkan pasti gak sampai ke kasus seperti ini tapi karena kita tahu dipersoalkan dalam Mubahalah itu adalah ijasah seorang presiden yang ditulis oleh Bampak Tri dalam buku Jokowi Undercover 2 maka vonis itu menjadi dipermaklumi oleh publik sebagai vonis politik terhadap kasus Gus Nur jadi sekali lagi penegasan bahwa kasus ini kasus politik pesanan politik itu tetap kami ulang-ulang kami sampaikan dan mudah-mudahan di judek vaksin tingkat gede di pengadilan tinggi Semarang mampu mengembalikan kasus ini menjadi kasus hukum sesuai dengan normal hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada sehingga kita punya alasan untuk mempercayai pengadilan bahwa masih ada keadilan di negeri ini begitu Bang terima kasih iya sobat era sekalian itu ya sebenarnya sekali lagi kasus ini gampang mudah gak perlu berbelit-belit kalau memang ijasa aslinya dihadirkan ini muter-muter kesana kemari padahal yang pro kasus ini pun sebenarnya juga paham kalau Anda dituduh ijasanya palsu kasih aja gak 5 menit ijasa aslinya sama seperti saya pernah orang mempertanyakan Refli Harun ijasanya gak jelas dia gak ngerti kalau saya ada perubahan nama saya kan tinggal tunjukkan ada perubahan nama putusan pengadilan penetapannya tetapi karena tidak dipersoalkan ya sudah ngapain juga tapi kalau misalnya pengadilan mempersoalkan saya akan bawa ada perubahan nama penetapan perubahan nama dan lain sebagainya itu tapi ini kan dipersoalkan di pengadilan di forum yang terhormat harusnya ijasa aslinya ditunjukkan tapi ya sobat-sobat sekalian kita paham kalau pengacaranya Ahmad Hauzinuddin sudah pasti kasusnya kasus politik nuansanya nuansa politik jadi ngeri-ngeri sedap mudah-mudahan kita berdoa keadilan tetap bisa ditegakkan di bumi republik ini karena itulah alasan kita berbangsa dan bernegara yaitu negara memberikan keadilan makanya ada namanya sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab jadi kata adil itu bahkan dua kali disebut di sila-sila Pancasila mudah-mudahan terwujud Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cieeer Cieeer